Intro Halo guys, hari ini gue obang di review The Castles of Burgundy The Dice Game dari Alea Ravensburger, desainer Steffenfeld, dan Chris Tosien Ini adalah versi Roll and Ride dari The Castles of Burgundy Game strategi yang sangat terkenal Untuk 1-5 pemain, usia 10 tahun ke atas Waktunya berkisar antara 15-30 menit Langsung aja kita lihat apa ada dalam boxnya Cukup compact Tentu saja ada rollbook dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Perancis Ada 5 buah pensil untuk 5 pemain yang ada Dan ada 5 buah dadu Ada dadu angka dan dadu customnya Juga ada 1 pad berisi lembaran kertas koin yang sangat tebal Gue udah pake beberapa buat main solo But that's all, langsung kita ke bagaimana cara mainnya Untuk setup, berikan tiap pemain 1 pensil dan 1 lembar kertas map Total ada 4 map berbeda, dilihat dari huruf yang tertera disini Untuk permainan pertama disarankan pake yang A ini Ambil contoh kita main bertiga Semua pemain mendapatkan map yang sama Sebelum lanjut, mari kita pelajari bagian dari map ini Di sebelah kiri disebut area bonus Dimana kita nandain bonus yang kita dapat Lokasi atau hex ialah seginam-seginam kecil yang ada di map Total ada 6 jenis dibedain dari warnanya Ijo itu castle, ungu itu monastery, biru itu river, abu-abu itu mine, oran itu city, dan kuning itu farm Hex yang warnanya sama dan saling sebelahan satu sama lain Akan membentuk satu area Jadi disini kita punya 1, 2 area main, 1, 2, 3, 4 area farm, dan seterusnya Di sebelah bawah berisi penjelasan mengenai fungsi setiap bonus Di pojok kanan atas disebut kolom waktu Ada 3 kolom yang menandakan 3 ronde di permainan Finally di pojok kiri bawah itu kolom skor Dimana kita bakal nulis skor yang didapat dari ketiga ronde yang ada Tiap pemain lalu menandai salah satu dari 4 istana yang ada di map masing-masing Dengan menyilang kotaknya kayak gini Ini terjadi di saat yang bersamaan Jadi kita gak tau apa yang dipilih oleh pemain lain Dan lebih dari satu pemain boleh memilih istana yang sama Abis itu kita juga lingkarin bonus yang bersesuaian di area bonus di sisi istana Misalkan gue coret yang ini berarti gue lingkarin yang ini Kita mendapatkan bonus ini di awal permainan Setelah semua pemain memilih istana awal masing-masing Berikan kelima dadu kepada pemilik game ini Sampai akhir permainan dia yang bakal ngocok dadu Kini permainan pun siap untuk dimulai Lembah loir di Perancis sangat diincar oleh para bangsawan di abad ke-15 Bangunlah kerajaan kita seindah mungkin Dengan memilih kombinasi dadu yang tepat Untuk melakukan banyak hal Karena ada banyak jalan buat dapat poin Permainan akan berlangsung selama 3 ronde Dan tiap ronde dibagi menjadi beberapa putaran Di awal tiap putaran Pemilik game akan mengocok kelima dadu Terus lihat berapa simbol jam pasir yang muncul Sebanyak itulah kotak kosong yang dicoret di kolom waktu Kolom waktu itu diisi dari atas ke bawah Dan dari kiri ke kanan Misalkan muncul 2 simbol Berarti kita bakal coret 2 kotak di kolom pertama Kotak terakhir yang disilang Menunjukkan ronde berapa saat itu Jadi kalau udah disilang sampai sini Menandakan kita lagi ada di ronde 2 Anyway Semua pemain boleh ngelakuin ini Tapi gak wajib Pemilik game aja yang wajib Sepanjang permainan mengisi kolom waktu Abis itu dari 4 dadu yang tersisa Semua pemain di saat yang bersamaan Memilih kombinasi 1 warna dan 1 angka Untuk menandai tepat 1 hex di map masing-masing Kita pilih kombinasi tanpa menyentuh dadunya Cuma dilihat terus ditandain Tapi terserah mau pakai yang mana Aturan emasnya adalah Setiap hex cuma bisa ditandain 1 kali aja Dan hex baru harus sebelahan dengan minimal 1 hex lain Yang udah ditandai di map Di awal permainan ya berarti cuma bisa dikeliling istana awal kita Ada beberapa aturan tambahan tergantung jenis lokasinya Untuk monastery kita perlu gabung dadu ungu Dengan angka 1 atau 2 Terus tulis angka tersebut di hexnya Tiap kali kita komplitin 1 area monastery Maksudnya udah nandain hex terakhir di area tersebut Kita langsung lingkarin 1 mong di area bonus di sisi monastery Info penting tiap bulatan bonus ini Cuma bisa dilingkarin 1 kali aja Untuk main kita perlu gabung dadu abu-abu Dengan angka 3 atau 4 Terus tulis angkanya di hex tersebut Tiap kali kita komplitin 1 area mine Kita langsung lingkarin 1 silver di area bonus di sisi mine Untuk river kita perlu gabung dadu warna biru Dengan angka 5 atau 6 Terus tulis angka tersebut di hexnya Tiap kali kita komplitin 1 area river Kita langsung lingkarin 1 commodity Di area bonus di sisi river Untuk city kita perlu gabung dadu oran Dengan angka berapapun Terus tulis angka tersebut di hexnya City ini unik Karena di 1 area gak boleh ada angka yang sama Jadi kalau gue udah tulis 1 disini Di area ini gak boleh ada angka 1 lagi Tiap kali kita komplitin 1 area city Kita langsung lingkarin 1 worker di area bonus di sisi city Untuk castle kita perlu gabung dadu ijo Dengan angka berapapun Tapi angka itu harus sama dengan Salah 1 hex yang tepat sebelahan dengan castle itu Misalkan kita mau isi istana ini Berarti kita harus pasangin dadu ijo Dengan angka 1 atau angka 4 Kalau syarat terpenuhi Kita langsung silang kotaknya Dan mendapatkan bonus yang tertera di istananya Sama seperti di setup Kita bakal lingkarin di area bonus di sisi istana Jadi kalau misalkan kalian lihat Disini adalah simbol silver Berarti kita bakal dapat bonus silver di sisi istana Finally Untuk farm Kita perlu gabung dadu kuning Dengan angka berapapun Terus tulis angka tersebut di hexnya Farm ini juga unik Karena di 1 area Angkanya harus sama semua Jadi kalau gue udah tulis angka 4 disini Berarti di area ini Semuanya harus angka 4 juga Bonus yang didapat tiap kali kita komplitin area farm Akan dibahas sebentar lagi Dan itulah ke 6 jenis lokasi yang ada Anyway Tiap kali kita komplitin 1 area apapun Selain dapat bonus yang bersesuaian Kita juga dapat poin tergantung ukuran areanya Dan ronde berapa saat itu Dilihat di sisi kanan map Misalnya kita komplitin area ukuran 3 hex Di ronde pertama Berarti ronde pertama 3 hex Kita bakal dapat 8 poin Sepanjang permainan Poin ditulis di kolom skor yang bersesuaian Ini adalah poin untuk ronde pertama Ronde kedua Dan ronde ketiga Jadi kita bakal tulis 8 disini Semakin lama Poin buat komplitin area itu semakin kecil Jadi lebih awal lebih baik Nah Kalau kita komplitin area farm Kita dapet double poin Misalkan kita komplitin farm ukuran 2 hex Di ronde kedua Berarti kita bakal dapet 3 x 2 atau 6 poin Sekarang kita akan bahas ke 4 jenis bonus yang ada Bonus yang bisa dipakai itu yang udah dilingkarin Abis lakuin efeknya disilang sebagai penanda Pertama ada mong yang warna ungu Kita bisa ubah salah satu warna jadi warna apapun Kita gak beneran ubah mata dadunya ya Cukup kasih tau aja Aku mau pake mong buat ubah warna ini menjadi warna ini Kedua ada worker yang warna oranye Kita bisa ubah salah satu angka menjadi angka berapapun Sama kayak mong kita gak beneran ubah mata dadunya Cukup kasih tau aja Ketiga itu silver yang warna abu-abu Kita bisa nandain hex kedua di putaran ini Tapi gak bisa pake kombinasi yang sama persis Misalkan kita pake kombinasi ini untuk hex pertama Kita gak bisa pake kombinasi ini lagi buat hex kedua Harus minimal libatin satu dadu yang lain Finally keempat itu komoditi Kalau di awal ronde tadi muncul simbol 2 jam pasir yang warna biru ini Tiap pemain boleh menjual sebanyak apapun komoditi mereka dengan cara disilang Untuk tiap komoditi yang terjual Kita dapet 1 silver dan 2 poin Segera ditandai Silver disini Poin disini Itulah keempat bonus yang ada Kita cuma bisa pake maksimal 1 bonus setiap putaran Dan menjual komoditi gak termasuk pake jata bonus Selain itu kalian perlu ingat Di sisi istana kita juga bisa mendapatkan bonus dari tiap jenis yang ada Untuk dipake dengan tujuan masing-masing Satu hal lagi Kalau kita berhasil menandai hex terakhir dari satu warna di map kita Berarti kita udah komplitin warna itu Dan harus mengumumkannya di akhir putaran Kita dapet poin bonus sesuai tertera di sekuliling map tergantung warnanya mulai dari angka yang terbesar Misalkan kita udah komplitin warna oren Ini adalah poin untuk Siti Jadi kita bakal dapet 6 poin Kalau lebih dari 1 pemain komplitin 1 warna di putaran yang sama Para pemain seri dapet poin penuh Abis itu semua pemain bakal coret poin besar ini Mening pemain berikut yang komplitin warna ini Bakal dapet poin yang lebih dikit Untuk Siti berarti 3 poin Kalau juara 2 nya udah dapet Poin kecilnya juga dicoret Jadi pemain lain yang komplitin warna ini Udah gak dapet bonus poin lagi Oke back to gameplay Untuk reka putaran Dadu dikocok oleh pemilik game Kolom waktu ditandain Terus semua pemain memilih 1 kombinasi Dan menandai 1 hex di map masing-masing Boleh pake 1 bonus Dan sebagai hasilnya Mungkin kita dapet bonus atau poin Abis itu 1 putaran selesai Dan putaran baru siap dimulai Dengan pola yang sama Info penting Kalau tersisa 1 kotak aja Di 1 kolom waktu Dan muncul simbol 2 jam pasir Tetap coret 1 kotak aja Jangan lanjut ke kolom berikutnya dulu Tapi Ini tetap mengizinkan para pemain Buat jual komoditi Di putaran berikutnya Barulah lanjut isi kolom yang baru Sebagai tanda mulanya ronde baru Selain itu Sepanjang permainan Kalau dari dadu-dadu yang ada Kita gak bisa nadain apa-apa Bahkan setelah memakai bonus Kita dapet 1 worker Lingkarin 1 worker Di area bonus Di sisi city Putaran demi putaran Akan terus berlangsung Hingga kotak terakhir Di kolom waktu Telah terisi Selesaikan putarannya Tengah berlangsung Lalu permainan berakhir Tiap pemain Menjumlah semua poin Yang ada di kolom Skor masing-masing Totalnya ditulis Di bintang besar ini Pemain dengan poin tertinggi Akan jadi pemenangnya Kalau seri Yang punya sisa bonus Lebih banyak Yang menang Kalau masih seri Menang bareng deh Secara basic Itulah cara mainnya Kalian bisa coba Varian all different Dimulai dari Pemilik game Dan berlanjut Searah jarum jam Tiap pemain harus Memilih istana awal Yang berbeda Satu sama lain Atau sebaliknya Varian all the same Tiap pemain Memulai dengan Istana awal yang sama Selain itu Ada juga aturan Main solo Tapi itu akan Dibahas lebih lanjut Di playthrough-nya nanti Having said so Itulah semua Yang perlu rakyat Tentang The castles Sobuk berganti The dice game Kalau sampai kalian Lebih ngurus Yang gak jals Kamu beli post Komen bawah Gue akan jalsan Semaksimal mungkin Atau kalau kalian Masih-masih kurang jals Kamu nonton video Play to go Main the castles Sobuk berganti The dice game Entah gue sendiri Atau sama temen-temen gue Supaya kalian bisa memutuskan Apakah game ini cocok Untuk kalian Atau enggak Ya semoga video ini Bantu dan beribu kalian Bye Sampai jumpa di video berikutnya Keyboard Gaming Pau